Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin zaman yang terima kasih Allah Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Bisa kembali melanjutkan kajian Encyclopi di sholat jilid yang kedua Masih dalam pembahasan Seputar sholat jumat Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu Minggu lalu Saya konsultasi sama istri Bagaimana cara menangani Anak-anak di jam kita kajian Karena keluhan tentang Keributan dari anak-anak itu Membuat sebagian umahat Bahkan ada yang tidak mau ikut kajian lagi Karena mereka menganggap duduk Tidak bisa fokus juga Karena keributan anak-anak Istri saya bilang nanti harus dibentuk tim Untuk membagikan kertas Bukan kertas mewarnai Tapi lebih bagusnya kertas putih biasa saja Silahkan anak-anak nanti dibawa dari rumah Dengan pensil Atau pena Atau pensil warna Atau crayon Jadi mereka berkegiatan dengan Peralatan mereka masing-masing Ini cara untuk membuat anak-anak Lebih tenang Tinggal nanti ada PR Kalau anak-anak sudah berkegiatan Misalnya kertasnya dikumpulkan Lalu kemudian nanti ada penilaian Jadi semacam perlombaan Karya yang bagus Misalnya perbulan akan diberikan hadiah Nanti tinggal orang tua memahamkan kepada anak-anak Bahwa karya-karya mereka itu akan dinilai PR lagi Dari mana kertasnya Tapi saya pikir mungkin kertas-kertas bekas pun Bisa Seperti HVS atau Puarto yang Tidak terpakai di satu halaman Misalnya Salah print Kemudian kan ada halaman ininya Ada halaman putih belakangnya Bisa dipakai Kalau dari jamaah Ada yang punya stok banyak Kasih ke saya Bisa saya gunakan Karena anak-anak kan banyak Saya juga ada kertas-kertas Tapi mungkin jumlahnya Jumlahnya mungkin terbatas Teman-teman bisa menggunakan Kertas tersebut Untuk membantu dakwah Kasih ke saya Kalau di kantornya mungkin banyak Baik Pengumumannya kedua Insya Allah tanggal 21 Januari Saya ada kajian Daurah Bedah Buku Di Masjid Nurul A'la Judul bukunya adalah Tindak Tanduk Penguasa Judul daurahnya Siapapun yang menjadi presiden kita nanti Baik Mari kita lanjutkan kembali Bab solat Jumat Sekarang dalam sebab yang keempat Di buku Bahasa Arab Halaman 803 Buku Bahasa Indonesia Halaman 357 Penulis berkata Kaum muslimin yang berakal Yang tidak wajib menunaikan solat Jumat Boleh mengerjakan solat zuhur Dengan demikian berarti Solat Jumat sudah dilaksanakan Boleh diberi catatan Dekat situ Contoh wanita Dan anak kecil Bila ada seorang wanita Ikut solat Jumat Misalnya ikut Jumatan Di Masjid Nabawi Masjid Al-Haram Sebagaimana rata-rata Jamaah Haji dan Umrah Maka boleh Mereka mengikutinya Dan kalau sudah ikut Jumatan Maka tidak perlu zuhur lagi Contoh yang lain Yang tidak wajib Solat Jumat adalah Anak kecil Maka kalau ada Laki-laki dewasa Datang Jumatan Membawa anak kecil Maka anak kecil itu pun Tidak disuruh Untuk mengulang lagi zuhur Dikarenakan Solat Jumat sudah mencukupi Lanjut Di dalam pelaksanaan Solat Jumat Siapapun boleh menjadi imam Kecuali wanita Seorang wanita Tidak boleh menjadi khotib Maupun imam Jika itu dilakukan Solat Jumat itu Dianggap belum ditunaikan Artinya Wanita tidak masuk Kedalam jumlah jamaah Yang dengannya Pelaksanaan Solat Jumat menjadi sah Namun demikian Kalaupun seorang wanita Menghadiri solat Jumat Berarti dia tidak perlu Lagi solat zuhur Ya saya kira jelas Lanjut Ibnu Munadhir Rahimahullah berkata Mereka sepakat bahwa Jika kaum wanita Menghadiri imam Dan solat bersamanya Yang demikian itu Sudah cukup bagi mereka Atau tidak perlu lagi Solat zuhur Ada yang perlu ditambahkan Di sini Saya kira sudah jelas Lanjut E Hukuman bagi orang Yang meninggalkan Solat Jumat Sangat berat Yang demikian itu Didasarkan pada hadith Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Nabi SAW Pernah bersabda Kepada suatu kaum Yang tidak menghadiri Solat Jumat Aku sungguh ingin Memerintahkan seseorang Untuk mengerjakan Solat Jumat Dengan orang-orang Kemudian akan Kubakar rumah orang Yang tidak ikut Mengerjakannya Bersama para penghuninya Kata Nabi SAW Tentang orang-orang Yang punya Kewajiban Untuk Solat Jumat Tapi tidak menghadirinya Padahal tidak ada Uzur Untuk perhatikan Dua poin Di sini Wajib Solat Jumat Terus Tidak ada Uzur Karena Kalau orang yang Tidak wajib Solat Jumat Meskipun Tidak ada Uzur Tidak masalah Begitu juga Kalau ada orang Yang dia punya Kewajiban Solat Jumat Tapi ada Uzur Maka tidak masalah Dia tidak hadir Nah ini Punya kewajiban Untuk Solat Jumat Seperti laki-laki Normal Sehat Tidak sedang Safar Tidak ada Uzur Maka Nabi SAW Katakan Saya ingin Ada orang Yang menunaikan Solat Jumat Bersama satu orang Sebagai imam Sedangkan saya Datang ke rumah-rumah Yang didalamnya Laki-laki Yang mereka Wajib Untuk Solat Jumat Tapi tidak mau Datang Padahal tidak ada Uzur Kami bakar rumahnya Ini menunjukkan Hukuman bagi orang-orang Yang meninggalkan Solat Jumat Dengan sengaja Tanpa udhur Padahal mereka Wajib Solat Jumat Maka ini adalah Hukuman yang berat Juga hadith Ibn Umar Dan Abu Hurairah Radiyallahu anhuma Keduanya pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Di atas mimbarnya Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan Solat Jumat Segera menghentikan kebiasaan mereka itu Atau Allah akan mengunci mati hati mereka Sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang lengah Orang yang meninggalkan Solat Jumat secara sengaja Tanpa udhur Padahal mereka wajib Solat Jumat Kebiasaan meninggalkan Solat Jumat ini Membuat Allah Akan mengunci mati hati mereka Ngomong-ngomong disitu tulisannya Wada'ihim Atau Wada'ihim Dalamnya pakai sukun atau fathah Pakai fathah atau sukun Karena di Lafaz sebelumnya ada yang tertulis Pakai fathah Dan yang benar pakai sukun Terus Juga didasarkan pada hadith Abu Al-Ja'ad Ad-Damuri Radiyahlu'anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man tarokathalatha juma'in Tahawunan biha Toba'allahu ala qalbih Barang siapa meninggalkan Tiga kali Jumat Karena mengabaikannya Maka Allah akan mengunci mati hatinya Maka hendaklah ini menjadi peringatan Bagi orang-orang yang punya kebiasaan Tidak suka Jumat Lanjut F Hukum bepergian pada hari Jumat Bagi orang yang berkewajiban Menunaikan sholat Jumat Bagaimana hukumnya Orang pergi safar Di hari Jumat Padahal dia punya kewajiban Untuk sholat Jumat Boleh antum beri catatan dekat situ Contoh Naik pesawat Jadwal Jumat jam 12 siang Contohnya ada orang Ngambil tiket Kan dia Buka traveloka Tiket.com dan lain-lain Dia pilih Jumat jam 12 Boleh atau tidak Tentu kalau ditanya Bagusnya bagaimana Ya bagusnya adalah Jumatan dulu Baru anda terbang Atau Alhamdulillah di balik papan Bandaranya ada masjid Jadi Ambillah misalnya jam 2 Check-innya jam 11 Tengah 12 Terus pergi ke masjid Sholat Jumat Selesai Jumat jam berapa Jam 1 Segera jalan kaki ke terminal Di bandara Masih ada waktu Maka ini yang terbaik Tapi bagaimana kalau seandainya Ya dia terpaksa ambil itu Misalnya Karena Karena sesuatu dan lain-lain Tidak diperbolehkan Bagi orang yang wajib Menunaikan sholat Jumat Melakukan perjalanan Jika mu'adzin telah Mengemandangkan adhan Sebagai tanda masuknya Waktu sholat Jumat Yang demikian itu Didasarkan pada firman Allah SWT Hai orang-orang yang beriman Apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat Maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui Quran Surah Al-Jumu'ah Ayat 9 Kata penulis La yajuzu idha Azhanan mu'adzinu Ba'dadu khuli waktiha Tidak boleh untuk safar Jika memang sudah dikumandakan adhan Sebagai Sebagaimana Biasa dikumandakan setelah masuk waktunya Boleh diberi contoh Contoh Kita safar Meninggalkan rumah Naik mobil Ke Samarinda Jam Misalnya jam 12.10 Menyengaja safar Pergi ke Samarinda Naik mobil pribadi Jam 12.10 Hari Jumat Ketika ditanya Apa yang dikejar Dia bilang Dikejar biar Nanti malam itu kebetulan Ada acara keluarga Selamatan Malam Sesuatu yang sebenarnya Bukanlah Apa misalnya Menimbulkan kematian Misalnya Kalau tidak berangkat Di jam tersebut Maka tidak boleh Seseorang meninggalkan Balikpapan Padahal rumahnya di Balikpapan Menuju Samarinda Mobilnya juga Mobil pribadi Di jam Waktunya Harusnya dia Jumatan Jadi Mami Ada pengecualiannya Coba dibaca Terkecuali jika dia takut Kehilangan kesempatan Bertemu dengan kerabatnya Bertemu dengan kerabatnya Coba diperbaiki terjemahnya Kecuali Dia khawatir Terpisah dari rombongannya Gimana itu Kalau dia Takut apa tadi Tidak bertemu kerabatnya Maksudnya apa Tapi kalau Dia khawatir terpisah Dari rombongannya Contoh Dia takut Ketinggalan pesawat Takut Ketinggalan kereta Takut Ketinggalan kapal Maka ini boleh Misalnya Memang pesawat Yang dipilih Karena sesuatu Dan hal Misalnya Harus jam tersebut Maka tidak apa-apa Dia Safar di jam tersebut Saya pernah satu kali Saya lupa Kalau tidak salah Mau pergi dauroh Kehabisan tiket Jumat Jam sepuluan Ya Intinya akhirnya Terpaksa Terbangnya jam Sebelas lima puluhan Sekitaran itulah Dan ini kalau Saya pergi Jumatan dua Saya ketinggalan pesawat Kalau ketinggalan pesawat Berarti beli Tiket lagi Keluar biaya lagi Ini masuk dalam babnya Kecuali kalau dia khawatir Terluput Terpisah dari rombongannya Beri catatan tadi Tertinggal apa Seperti tertinggal Sawat Kereta Kapal Kalau ketinggalan Taksi kan Tidak apa-apa Saya takut Ketinggalan taksi Banyaknya taksi Grab Grab Maksim Bokar Masih banyak lagi Maka itu Tidak perlu dikhawatirkan Tapi kalau Pesawat Betul Tiket balik papan Jakarta Sudah berapa Kalau dia kehilangan Gara-gara Soal Jumat dulu Kemudian dia khawatir Malah Motorot beli tiket baru Maka tidak apa-apa Dia safar Bisa dibahin Jumat Lanjut Jika takut kehilangan Kesempatan itu Dia boleh berpergian Karena hal itu Juga merupakan alasan Untuk tidak Ikut mengerjakan Solat Jumat Sekaligus juga Menjadi alasan Dalam perjalanan Setelah masuknya Waktu Solat Jumat Yakni setelah Zawal Atau tergelincirnya Matahari Selain itu Dia juga boleh Melakukan perjalanan Jika memungkinkan Baginya mendatangi Solat Jumat Di masjid lain Yang dia temukan Dalam perjalanan Yang ditempuhnya Tanpa adanya paksaan Wallahu'alam Di halaman 804 bahasa Arab Catatan kaki nomor 2 Atau catatan kaki nomor 33 Di bahasa Indonesia Ada Catatan kaki yang terluput Ini Harusnya tadi dibaca tentang Keimaman orang yang Tidak wajib Solat Jumat Contohnya Musafir Begitu juga Budak Masih ingat pembahasan 2 minggu yang lalu Budak itu Wajib Solat Jumat atau tidak Ada ikhtilaf Berapa pendapat Tiga pendapat Ada yang mengatakan Tetap wajib Dan ada yang mengatakan Tidak wajib Dan ada yang mengatakan Wajib Jika Diizinkan oleh Tuhannya Nah bagaimana Kalau seandainya Ada musafir Jadi khotib Sekaligus Imam Jumat Boleh Anda memberikan Catatan di dekat situ Di dekat catatan kakinya Contohnya Ustadz Diundang keluar kota Untuk Ngisi dauroh Dimulai Jadwalnya dari Jumatan Contoh Ustadz Jakarta Diundang ke Balikpapan Diminta untuk datang Jumat jam 10 pagi Dengan target Bisa khutbah Jumat dulu Nah ustadznya kan musafir Pertanyaannya Bolehkah ustadznya Jadi imam Padahal beliau Sebenarnya Tidak wajib Jumatan Karena musafir Penjelasannya Ada di catatan kakin Coba dibaca Catatan kakin Nomor 33 Para ulama Berbeda pendapat Mengenai Imamah musafir Dalam sholat Jumat Demikian juga Dengan imamah Hambah sahaya Misalnya saja Hambah sahayanya ini Pintar khutbah Anda pernah dengar gak Ada berita baru-baru ini Ada pengisi Pompensin Itu Petugas Pompensin Dia hadir Jumatan Tapi khutibnya gak datang Akhirnya dia yang naik Dan akhirnya dikasih Hadiah umroh Sama orang-orang Karena Meskipun petugas Pompensin Bisa Isi khutbah Anggap saja Di satu daerah Kaum musimin Di sana banyak Orang kaya Mereka punya Budak-budak Yang pintar agama Ternyata budaknya Lalu budaknya disuruh Jadi Imam plus khut Apa pendapatnya? Ada sejumlah ulama Yang menyebutkan Seorang musafir Dan juga hamba sahaya Tidak boleh menjadi imam Dalam sholat Jumat Karena tidak masuk hitungan Dalam jumlah jamaah Yang disyaratkan Sedangkan ulama lainnya Berkata Imamah keduanya itu sah Dan keduanya pun Masuk hitungan Dalam jumlah yang disyaratkan Kalau kita pilih Tidak sah Berarti Ustadznya Tidak boleh jadi Khutib plus imam Tapi kalau kita bilang Sah Maka dia bisa jadi Seorang khutib dan imam Dan pendapat yang benar Sah Terus Sheikhul Islam Ibn Taimiyah Memilih untuk menyatakan Seorang budak Dan seorang musafir Boleh melakukan Sholat Jumat Dan imamah Keduanya pun sah Karena siapapun Yang sah Melaksanakan sholat Berarti sholat pun Bisa dilaksanakan Olehnya Dan imamahnya pun sah Teman-teman paham ya Imamah maksudnya apa? Keimamah Apa maksudnya keimaman? Kalau dia jadi Imam Kalau dia jadi makmum Jelas boleh Kalau jadi imam Maka ini ada Ikhtilaf ulama Pendapat yang benar Boleh Terus Hal ini dinukil oleh Ibn Qasim Di dalam catatan pinggirnya Terhadap Arawdul Murbi Dia menjelaskan Bahwasannya Tidak ada Perbedaan pendapat Mengenai Tidak sahnya Imamah wanita Dan banci Sedangkan Imamah budak Dan musafir Dibolehkan Jumhur ulama Berpendapat Sebaliknya Abu Hamid Telah menukil Ijma' Kaum muslimin Tentang sahnya Sholat Jumat Di belakang musafir Al-Mardawi Menyebutkan Orang yang menghadiri Sholat Jumat Tidak perlu mengerjakan Sholat Zuhur lagi Tidak ada perselisian Pendapat Mengenai hal tersebut Dia menyebutkan Sebuah riwayat Dari Imam Ahmad Bahwa Sholat Jumat Bisa diselenggarakan Dengan melibatkan Hamba sahaya Bahkan Menjadikannya Sebagai imam Mengenai Anak yang sudah Mumayis Jika kami katakan Bahwa hal itu Wajib atasnya Berarti Sholat itu Sudah bisa dilaksanakan Dengannya Dan boleh mengimami Bisa saja Misalnya khotibnya Orang dewasa Ustadz Kemudian disitu Ada anak kecil Disuruh jadi Imam Maka ini tetap sah Lanjut Al-alamah Ibn Uthaymin Mentarjih Mentarjih Bahwa yang benar Adalah Sholat Jumat itu Bisa dilaksanakan Dengan melibatkan Musafir dan Hamba sahaya Mereka bisa Menjadi imam Dan juga khotib Karena pendapat Yang menilai Haya tersebut Tidak sah Tidak memiliki Dalil sama sekali Tidak ada dalil Bagi ulama yang menilai Bahwa Musafir tidak boleh jadi Imam Jadi Sholat Jumat Cetatan kaki yang juga penting Nomor 37 Atau nomor 2 Di bahasa Arab Alaman 805 Bahasa Arab Tentang Ikhtilaf ulama Seputar boleh tidaknya Seorang Safar Di hari Jumat Coba dibaca Cetatan kaki nomor 37 Para ulama mengungkapkan Orang yang berkewajiban Menunaikan Sholat Jumat Tidak diperbolehkan Melakukan perjalanan Pada hari Jumat Setelah jawal Atau matahari tergelincir Ya Contohnya tadi Kalau Seorang musafir Mau pergi ke Samarinda Pakai mobil pribadi Tidak boleh dia Safar duluan Sebelum dia Jumatan Ketika memang sudah masuk Waktu Jumatan Kalau dia mau berangkat Jam 10 Supaya dapat Jumatan Atau kadung sekalian Sarasai Jumatan Baru Pergi ke Samarinda Lanjut Al-alamah Ibn Uthaymin berkata Yang terbaik adalah Menggantungkan hukum Seperti yang dilakukan oleh Allah Yaitu seruan Untuk mendatangi Sholat Jumat Karena Imam Diperbolehkan terlambat Dari Zawal Oleh karena itu Tidak boleh menyuruhkan Sholat Jumat Kecuali saat datangnya Imam Tetapi yang sering terjadi adalah Bahwa Imam mendatangi sholat Ketika matahari sudah Zawal Catatan kaki yang berikutnya 39 Catatan kaki nomor 39 Para ulama berbeda pendapat Mengenai dibolehkannya Bepergian pada hari Jumat Di antaranya Satu Mereka berbeda pendapat Mengenai dibolehkannya Bepergian sejak terbit fajar Sampai Zawal Atau tergelincir matahari Yang terdiri dari 5 pendapat Contohnya Mau safar Dari Jumat Sampai Zawal Zawal kira-kira jam Anggaplah jam 12 Pesawatnya Pilihan tiketnya Jumat jam 6 pagi Jam 7 Jam 8 9 10 10 11 12 Boleh atau tidak Ambil tiket di jam tersebut Nah disini ada 5 pendapat Apa saja pendapatnya? Ah Boleh Demikian itu merupakan pendapat Mayoritas ulama Yes Mayoritas ulama Mengatakan Boleh Untuk kita safar duluan Sebelum masuk waktu Jumatan Terus Seperti Umar bin Khotab Zubair bin Awam Abu Ubaidah Ibnu Umar Al-Hasan Ibnu Sirin Az-Zuhri Abu Hanifah Malik Al-Auza'i Dan Ahmad bin Hambal Yang demikian itu merupakan pendapat lama Imam As-Syafi'i Dan diceritakan Ibnu Kudamah Dari mayoritas ulama B Tidak diperbolehkan Yang itu merupakan Pendapat yang kedua Mengatakan tidak boleh Supaya bisa dapat Jumatan Terus Yang demikian itu merupakan pendapat As-Syafi'i yang terbaru Sebuah riwayat dari Ahmad Dan sebuah riwayat dari Malik Terus C Diperbolehkan bepergian untuk berjihad Dan bukan untuk kepentingan lainnya Kalau untuk jihad Boleh Jam 12 siang Di waktu Jumat Boleh Kalau untuk jihad Ini pendapat ketiga Terus Yang demikian itu merupakan Sebuah riwayat dari Ahmad D Diperbolehkan melakukan perjalanan Yang wajib saja Dan tidak yang lainnya Kalau pendapat yang keempat Boleh Tapi hanya Bila safarnya itu Safar wajib Boleh dikasih contoh Dekat situ Safar wajib Misalnya safar pergi haji Memang diatur oleh kemenak Tiketnya pas Jam 12 hari Jumat Dan kita tidak mungkin Untuk pilih yang lain Karena sudah Include tiketnya begitu Mau gak mau ngikut Yowes Lanjut Yang demikian itu Menjadi pilihan Abu Ishaq Al Marwazi Dari penganut Mazhab Asyafi'i Dan yang menjadi Kecenderungan Imam Haramain E Diperbolehkan Melakukan perjalanan Untuk ketaatan Baik yang wajib Maupun sunnah Pendapat yang kelima Boleh Bila safar itu Safar ketaatan Apa bedanya Dengan yang nomor 4 Kalau yang nomor 4 Ketaatan yang wajib saja Kalau yang sunnah Tidak boleh Sedangkan pendapat yang kelima Yang penting ketaatan Apakah ketaatannya Sifat yang wajib Seperti haji Ataukah ketaatan Yang sifatnya Sunnah Seperti Seseorang Mau mengunjungi orang tuanya Yang sedang sakit di Jawa Orang tuanya sakit Kakaknya bilang Coba kesini Tengok orang tua Ini kan ketaatan Tapi sifatnya sunnah Maka boleh saja Kalau menurut pendapat yang kelima Untuk diambil tiket Misalnya jam Hari Jam 12 Hari Jumat Lanjut Yang demikian itu Menjadi Yang demikian itu Pendapat mayoritas Penganut mazhab Asyafi'i Dan dinilai sohih Oleh Ar-Rofi'i Alakulihal Dari pendapat-pendapat yang ada Pada prinsipnya gini teman-teman Jangan sampai Teman-teman Sengaja memilih Jumat jam 12 Untuk menghindari Jumatan Sudah gitu Memang ada ikhtilaf ulama Tapi termasuk yang tercelak Ada orang Aku ngambil tiket yang jam 12 saja Supaya gak usah Jumatan Lama Jumatan itu membosankan Misalnya gitu Ada pun bila Karena sesuatu dan hal Terpaksa kita pilih tiket Jam 12 Boleh Silahkan Lanjut Kedua Mereka juga berbeda pendapat Mengenai dibolehkannya Bepergian pada hari Jumat Setelah zawal Abu Hanifah dan Al-Auza'i Membolehkan hal tersebut Sebagaimana pada Solat-solat yang lainnya Setelah zawal ini Misalnya jam 12.10 Ini sudah memulai Masuk waktu azan Yang malah pergi Safar Terus Secara umum Para ulama Tidak membolehkan hal tersebut Mereka juga membedakan Antara solat Jumat Dan solat-solat lainnya Yang benar dalam hal tersebut Insya Allah adalah Bepergian pada hari Jumat Tidak boleh dilakukan Setelah azan Sesudah masuk Waktu solat Jumat Kecuali Jika ada kekhawatiran Munculnya bahaya Jika tidak meninggalkan Waktu solat Jumat Ya Pendapat yang benar Kita boleh Untuk safar Di hari Jumat Meskipun di jam Solat Jumat Apabila memang ada Sesuatu yang dikhawatirkan Tadi saya bilang Misalnya Terpaksa gak solat Jumat Karena tiketnya Sudah terlanjur Jam Solat Jumat Kalau nekat Jumatan duluan Tiketnya hangus Ketinggalan pesawat Oke ini insya Allah Boleh Lebih mengerikan lagi Apabila misalnya Teman-teman bayangkan Ada orang Mau umroh Pesawatnya Jakarta Jeddah Jam 5 sore Hari Jumat Orangnya Nekat Jumatan duluan Dia bilang Kita pilih pesawat Nanti ajalah Yang jam Setengah 2 aja Dia pilih Setengah 2 Itu baru Mau check in Check innya Check in group Orangnya 50 orang Kalau kodorullo Tiba-tiba Ada delay Pesawat Ketinggalan Dia pesawat Ke jedahnya Berapa yang hilang? Bukan 1.800.000 Berapa yang hilang? 30.000.000 Ya Makanya memang Rata-rata travel Kalau membuat Pesawat Balik Jakarta Itu gak Boleh 3 jam 2 jam Sebelum Keberangkatan Karena khawatir Nanti kalau ada delay Tidak ada Pesawat pengganti Tidak Connecting lagi Maka ini Munturotnya Besar Maka Biasanya Ngambil 5 jam Bahkan H-1 Supaya Di hari H keberangkatan Orangnya Sudah di Jakarta Saya pernah Satu kali Mau berangkat Ke Lubuk Linggau Mau ngisi disana Lubuk Linggau Harusnya berangkat Jam 10 Delay 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 Saya baru landing Di Jakarta Malam Sudah ditirai lagi Pesawat ke Lubuk Linggaunya Buat hasil Tidak jadi Ngisi Kamis malam Tidak Tidak jadi Ngisi Jumat pagi Yang memang Sudah dijadualkan Untuk dokter-dokter Disana Digantikan sama Ustaz setempat Baru landing Jelang Jumatan Ya untungnya Masih sempat Salah Jumat Tapi intinya Untungnya Kejadiannya cuman Delay Untuk daurah Jadi ada jadwal Kajian saja yang hilang Bagaimana Kalau itu umroh Apalagi haji Ya Nangis-nangis Nanti jamahnya Dari sini Ini jadi kasus Teman-teman Kita bisa Pertimbangkan Ada sebagian Safar Yang kita mau Nggak mau Lakukan di jam Soal Jumat Dan itu yang terbaik Maka hukumnya Boleh Karena Ada khawatir Hal-hal yang mudor Yang timbul Bila kita Dalam tanah kutip Nekat Jumat dan duduan Baru berangkat Contoh Contoh kekhawatiran Misalnya Terputusnya hubungan Dengan teman perjalanan Yang dia tidak mungkin Bepergian tanpa dirinya Dan alasan-alasan Semisalnya Contohnya kehilangan Rombongan Kalau di zaman sekarang Kehilangan Penerbangan Lanjut Diperbolehkan Diperbolehkan juga Untuk tidak ikut Sholat Jumat Karena alasan Hujan yang menyulitkan Sehingga Dibolehkannya Hal tersebut Karena alasan Yang lebih sulit Adalah lebih pantas Maksud dari Perkatan penulis ini Kalau seandainya Jumatan Kita bisa tinggalkan Gara-gara hujan deras Apalagi Untuk motorot Yang lebih besar Daripada hujan deras Contohnya Ketinggalan pesawat Ketinggalan pesawat Kejedah Tidak jadi umrah Habis 30 juta Itu kalau Sendirian Kalau Rombongan Satu rombongan Misalnya berenam 180 juta Seperti itu Lanjut Diperbolehkan juga Bepergian setelah Zawal Jika dia benar-benar Yakin Bahwa dia akan Mengikuti Sholat Jumat Di masjid lain Yang dia temukan Dalam perjalanannya Wallahu'alam Ada alternatif yang lain Anda bisa Untuk Berangkat Di jam-jam Jumatan Dengan memperkirakan Oh saya akan bisa Dapat Jumatan Di masjid yang ini Anggap saja Di mana ya Seorang Berangkat Jam setengah 12 Dari BDI Kata keluarganya Enggak Jumatan dulu kah Di BDI Dibilang nanti aja Kita insya Allah Diperkirakan setengah jam Sampai nanti di kilo Setengah jam kilo berapa Kilo berapa Yang ada Jumatannya Di mana Kilo 17 Anggapnya di 17 Ada masjid Kita masih sempat nanti Jemput Tante di kilo 17 Nanti ada masjid Nanti kita Jumatannya Di situ aja Yang penting Setengah jam Tidak habis Hanya untuk nunggu waktu Membunuh waktunya Jangan di sini Membunuh waktunya Nanti di sepanjang jalan Targetnya kita Jumatan Di kilo 17 Habis Selesailah Tiga bab di sini Coba saya ulang Dari yang nomor empat ya Atau D Kalau ada orang Tidak wajib Jumatan Tapi dia hadir Jumatan Maka Jumatan itu cukup Tidak perlu zuhur lagi Contohnya Ibu-ibu ikut Jumatan Contohnya Bapak-bapak Bawa anak kecil Dan anak kecilnya Ikut Jumatan Contoh yang lain Musafir Ikut Jumatan Bila mereka Ikut Jumatan Maka Cukup Tidak perlu Salat Zuhur lagi Yang kedua Musafir Dan Budak Mereka boleh Ikut Jumatan Bahkan Jadi imam Sekalipun Contohnya Seorang ustad Diundang ke luar kota Untuk mengisi Kajian Di akhir pekan Lalu diminta Awal jadwalnya adalah Jumatan Maka ustadnya ini Meskipun Musafir Boleh jadi khotib Boleh jadi imam Kemudian Kalau ada orang Meninggalkan Salat Jumat Maka disini Dilihat dua faktor Dia memang Wajib Salat Jumat Kemudian Tidak ada Uzur Ada pun Orang yang Punya Kewajiban Salat Jumat Tapi ada Uzur Boleh untuk Tidak Jumatan Begitu juga Ada orang yang Tidak punya Uzur Tapi memang Pada dasarnya Tidak punya Kewajiban Jumatan Boleh Tidak Jumatan Ada pun Yang punya Kewajiban Jumatan Dan tidak ada Uzur Maka Ada ancaman Yang berat Bagi mereka Bila meninggalkan Jumatan Tanpa Uzur Allah akan kunci Mati hati mereka Nabi Sallallahu Sallam Mau membakar Rumah-rumah Mereka Dan Allah Akan menjadikan Mereka Sebagai orang-orang Yang lalai Kemudian Bagi orang Yang akan Safar Di hari Jumat Maka Apabila Dia bisa Jadwalkan Sebelum Jumatan Atau Sesudah Jumatan Maka Itu yang Harusnya Dilakukan Kecuali Apabila Ada kondisi Kondisi Tertentu Yang memaksa Mereka Untuk Safar Di jam Jumatan Maka Hukumnya Yang benar Boleh Apalagi Model-model Safar Di zaman Sekarang Tidak Seperti Di zaman Dahulu Di zaman Dahulu Moda Transportasinya Darat Pakai Unta Pakai Kuda Gampang Kebutuhan Orang Di zaman Dahulu Tidak Seperti Di zaman Sekarang Di zaman Sekarang Orang Pakai Moda Transportasi Udara Laut Daratnya Pun Pakai Kereta Ada Biayanya Biayanya Mahal Jika Ada Sesuatu Dan Hal Yang Membuat Mereka Terpaksa Untuk Mengadakan Safar Di jam Jumatan Hukumnya Boleh Tapi Kembali Lagi Pada Dasarnya Usahakan Safarnya Sebelum Jumatan Atau Sekalian Sesudah Jumatan Bukan Di jam Jumatan Di jam Jumatan Bisa Apabila Memang Ada Kebutuhan Atau Ada Mudarat Yang Dikhawatirkan Tadi Saya beri Catatan Jangan Sekali Kali Pilih Tiket Pesawat Di jam Jumatan Dalam Rangka Menghindari Jumatan Memang Tidak Suka Dengan Jumatan Sampai Sini Ada yang Mau bertanya Kalau Milih Di jam Tersebut Karena Harga Tiket Lebih Murah Bagaimana Insya Allah Boleh Insya Allah Boleh Kenapa Ustaz Boleh Ya Boleh Biasanya kan Orang Ada tiket Misalnya 1.400.000 Sedangkan Tiket Yang jam Duanya 1.600.000 Selisi 200 Belum lagi Kalau nanti Dia Safarnya Bukan Sendirian Tapi Beberapa Orang Kalau Dikali Sekian Orang Jadinya Jadi Besar Biayanya Tidak Apa Ada Pertanyaan Kalau Ikut Kalau Safarnya Naik Kapal Lambelu Di Dek Atasnya Ada Jumatan Apakah Saya Perlu Ikut Jumatan Ini Sudah Dibahas Dua Minggu Lalu Dua Minggu Lalu Sudah Dibahas Dua Minggu Lalu Bahwa Ada Ikhtilaf Ulama Tentang Jumatan Di Tempat Yang Bukan Pemukiman Di Tempat Yang Bukan Pemukiman Seperti Di Hutan Ada Orang Naik Gunung Bareng Mau Hiking Pengen Melihat Pemandangan Naik Gunung Bareng Itu Bukan Pemukiman Kemudian Dia Bikin Jumatan Di Atas Gunung Bolehkah Sahkah Ada Ikhtilaf Ulama Kalau Sandi pun Ada yang Mau Jumatan Di Atas Kapal Semoga Tidak Apa-apa Semoga Tidak Apa-apa Sebagian Ulama Yang Berpendapat Kalau Khawatir Salah Atau Ragu-ragu Maka Setelah Jumatan Zuhur Lagi Yang Jelas Boleh Zuhur Saja Jelas Boleh Tidak Ikut Jumatan Tidak Apa-apa Misalnya Ada Misalnya Saja Ada Yang Berfikir Ah Daripada Nanti Habis Jumatan Ragu-ragu Terus Zuhur Lagi Kadung Sekalian Zuhur Saja Tapi Bisa Jadi Ada Pertimbangan Lain Misal Ada Ustad Kebetulan Kenal Sama Nakodanya Nakodanya Lihat Dia Eh Ustad Ikut Kapal Sini Ustad Bisa Nanti Jumatan Di atas Ada Jumatan Daripada Yang Ngomong Orang Sesat Daripada Yang Ngomong Nanti Sembarang Sembarang Malah Menyesatkan Orang Ustad Dia Sudah Kini Dia Pertimbangkan Kemasalahan Dakwah Di Jumatan Setelah Itu Dia Masuk Ke Kamarnya Dia Zuhur Ulang Kenapa Dia Masuk Kamar Berzuhur Ulang Kalau Dia Zuhur Lagi Di Tempat Yang Sama Maka Orang Bilang Eh Tidak Saka Tadi Itu Buat Apa Kita Jumatan Kalau Ternyata Ustad Zuhur Lagi Daripada Membuat Keributan Kebingungan Maka Dia Masuk Kamar Lalu Kemudian Dia Mengulang Karena Keragu-raguan Jadi Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Terserantum Kalau Antum Mau Zuhur Saja Jumatan Jelas Boleh Kalau Antum Mau Jumatan Semoga Boleh Kalau Antum Ragu Habis Jumatan Zuhur Lagi Ada Pertanya Anak Kerja Di Perusahaan HTI Perusahaan HTI Hutan Tanaman Industri Operasionalnya Itu Butuh Tenaga Kerja Tunggu Saya Minum Dulu Coba Operasionalnya Butuh Tenaga Kerja Operasionalnya Butuh Tenaga Kerja Dia Itu Pindah Pindah Di Hutan Apakah Yang Tenaga Kerja Ini Wajib Jumatan Karena Dia Tinggal Di Hutan Tapi Ada Di Suatu Wilayah Jadi Misalnya Di Daerah Tete Timur Di Daerah Operasional Ada Daerah Terdekat Kampung Batu Ampar Kalau Datang Mungkin Sekitar 20 Kilo Dari Jarak Dia Camping Apakah Dia Masih Wajib Untuk Salah Jumat Statusnya Mereka Musafir Bukan Dia Menetap Jadi Mungkin 6 Bulan Atau 3 Bulan Baru Pulang Dia Lama Di Ini Pertanyaannya Ada Orang Kerja Di Hutan Namanya HTI Di Hutan Itu Dia Tinggal Berbulan Bulan Ada Yang 6 Bulan Berarti Sebenarnya Dia Statusnya Mukim Di Tanah Cuma Hutan Itu Berada Di Satu Kabupaten Atau Kota Yang Bernama Yang Punya Nama Apa Namanya Ketai Timur Nama Spesifik Kecamatannya Batu Ampar Hutan Itu Di Dekatnya Batu Ampar Di Batu Ampar Ada Orang Jumatan Pertanyaannya Apakah Mereka Wajib Jumatan Seharusnya Memang Mereka Mengadakan Jumatan Karena Mereka Statusnya Mukim Di Sini Mami Tinggal Cari Moda Kendaraannya Ada Nggak Karena Ada Kepala Krunya Tapi Kalau Mau Diusahakan Pergi Mandiri Bisa Bisa Sudah Dimana Ya Coba Dikeraskan Hukum Jual Beli Saat Salat Jumat Kapan Mulai Larangannya Terus Kapan Mulai Larangannya Mulai Larangannya Adalah Saat Khotib Naik Mimbar Karena Begitu Khotib Naik Mimbar Pasti Setelah Itu Apa Adhan Dan Allah Mengatakan Tinggalkan Jual Beli Kapan Itu Jika Suka Dikumannakan Adhan Kapan Dikumannakan Adhan Begitu Khotib Naik Mimbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dia duduk Langsung Adhan Maka Hentikan Kegiatan Jual Beli Sesaat Sebelum Khotib Naik Ke Atas Mimbar Kapan Sudah Bisa Jualan Lagi Selesai Jumatan Selesai Salam Tapi Perhatian Ini hanya berlaku Untuk yang Wajib Jumatan Untuk Orang yang Tidak Wajib Jumatan Boleh Jual Beli Menurut Pendapat Yang Benar Contoh Istri Kita Di rumah Punya Warung Nah Azan Jumat Istri Kita Di rumah Kadang Tidak Jumatan Datang Anak Kecil Beli Anak Kecil Tidak Wajib Jumatan Perempuan Tidak Wajib Jumatan Bolehkah Mereka Jual Beli Boleh Ini hanya berlaku Untuk yang Wajib Jumatan Misalnya Apa Jual Beli Pulsa Masih ada Gak Yang Pulsanya Dibawa Kemana Mana Masih ada Ini Ini Koti Ketemu Di Lawan Parkir Eh Kamu Ada Pulsa Enggak Aku Mau Beli Pulsa Ntar Lagi Mau Khutbah Maka Jangan Lagi Jual Beli Bisa Dipahami Bisa Bisa Diterima Enggak Tanya Ini Waktu Wisata Ustaz Pernah Saya Bersama Istri Berwisata Berwisata Dan Kita Kan Jauh Dari Balik Papuan Misalnya Kepulau Jawa Dan Waktu Itu Sudah Masuk Jumat Soal Jumat Saya Ingin Soal Jumat Tapi Istri Kan Sedang Halangan Dan Tidak Bisa Ditinggal Atau Ditinggal Kemana Saja Istri Tidak Bisa Apakah Kita Tetap Soal Jumat Tapi Dengan Hati Was Was Si Istri Kenapa Takutnya Istri Kenapa Tidak Bisa Ditinggal Maksudnya Tidak Bisa Ditinggal Ini Dia Takut Kalau Ditinggal Intinya Gini Pertanyaannya Suami Istri Safar Dari Balik Papan Pergi Ke Jawa Karena Wisata Masuk Waktu Jumatan Si Suami Ini Wajib Ke Jumatan Jawabannya Tidak Tidak Kan Musafir Wisatawan Dari Balik Papan Pergi Ke Jawa Wajib Atau Tidak Untuk Jumatan Tidak Tidak Wajib Nah Berarti Pertanyaan Sudah Terjawab Harus Kasih Pergi Jumatan Tidak Memang Pada Dasar Tidak Tidak Mesti Mempertimbangkan Istri Antum Istri Antum Bisa Ditinggal Halangan Bawa Anak Masih Berduaan Tidak Ada Hubungan Itu Seorang Musafir Tidak Wajib Jumatan Tapi Kalau Dia Mau Jumatan Bagus Nah Istrinya Ditinggal Di Hotel Dulu Tadi saya Membayangkannya Istrinya Ini Tidak Berani Tinggal Di Hotel Takutnya Nanti Ada Sesuatu Boleh Saya Tidak Usah Jumatan Boleh Karena Pada Dasarnya Musafir Tidak Wajib Jumatan Istri Antum Tidak Takut Sekalipun Misalnya Istri Antum Sabu Hitam Taekwondo Tidak Takut Dia Sama Laki Laki Tetap Saja Antum Boleh Jumatan Karena Musafir Dia Bertanya Oke Azan Dulu Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 11 Ash videoo Allah Ash H bios Allah 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 Ash A Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Memang ada ikhtiraf ulama tentang Usafir itu Berapa lama yang dia Boleh untuk kosor Seperti yang lama dia mengatakan Kalau perjalanannya adalah Kurang dari 4 hari 4 hari itu kurang Maka boleh untuk kosor Selama 4 hari Pendapat yang kedua mengatakan Selama dia tidak punya niat untuk menetap Maka dia boleh kosor Meskipun lama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu Atau yang secara orf Tidak dikatakan bermungkin Nah ini mungkin maksudnya Bagaimana kalau dia safarnya 3 minggu Terus 3 jumatan Tidak jumatan Karena dia musafir Ini berlaku Untuk orang yang punya kewajiban jumatan Terus 3 jumatan Tidak jumatan Ada pun orang yang memang Tidak punya kewajiban jumatan Biar 10 jumatan Tidak apa-apa buatnya Contohnya Di atas ranjang 10 jumat Tidak Belum sembuh-sembuh Laki-laki Obnaman di rumah sakit Berapa bulan ya 3 bulan Berapa jumat itu 12 Maka uzdur baginya Ini berlaku untuk orang yang tidak punya uzdur Ada ketanya Ada kadalin yang mengatakan Kalau lebih dari 3 jumatan Maka Maka bisa keluar dari Islam Allah Alham Harus butuh dicari dulu Yang kita dapatkan adalah Allah akan menutup mati hati Kalau dibilang keluar dari Islam Maka ini perlu dicek lagi Apakah betul-betul murtad Ataukah ada Syarah tertentu Ini harus dicek dulu Saya belum tahu Ada bertanya Apakah pelaksanaan Jumatan harus di masjid Apakah pelaksanaan Jumatan harus di masjid Dua minggu lalu datang gak Pas Kan Jumatan baru dua kali pertemuan Minggu ini sama dua minggu lalu Datang gak Datang Masih ingat Apakah Jumatan harus di masjid Jawabannya Tidak harus Dua minggu lalu saya beri contoh Di Riyad ada satu daerah Sampai sekarang saya masih lupa namanya Tempat kita ngambil bis kalau mau pergi ke Mekah Di sana ada mal Maka orang Jumatan itu di mal Bukan di masjid Kenapa? Karena Intinya Pemerintah setempat Mengizinkan orang untuk Jumatan di mal Karena daya tampungnya lebih besar Karena masjid di Tepat situ Rata-rata kecil-kecil Masih ingat? Atau Sudah ingat? Intinya Tidak harus Di masjid Saya kasih contoh juga waktu itu Ada ikhwan dari salah satu perusahaan Waktu itu pernah tanya beberapa tahun lalu Mereka punya acara kantor Di hotel legrender Mereka bikin Karena itu kegiatannya panjang Termasuk Jumatan Dihadirkan Ustadz disitu Bolehkah? Boleh Ada yang bertanya? Habis bertanya? Demikian Subhanallahumma Wabihamdika Asyaduallaha ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih